Jak Piradar, jajaran sat narkoba Polres Tegal Kota berhasil membekuk 5 orang yang diduga menjadi kurir dan pemakai obat-obatan terlarang, diantaranya sabu-sabu, tembako gorila, dan pil perenang. Kelima pelaku yang diamankan yakni YY, AK, alias JIO, R, A, dan AI. Kelimanya kini dijelah dengan pasal berbeda dengan ancaman hukuman yang bermacam pula. Kapolres Tegal Kota AKB Perita Wulan dari Bibowo mengatakan, tersangka pertama yang diamankan yakni YY, dirinya diamankan di Jalan Jeruk, Kelurahan Kelaton, Kecamatan Tegal, Barat, Kota Tegal pada hari Senin, dan selanjutnya pelaku kedua yakni AK, alias JIO, yang diamankan atas kepemilikan tembako gorila seberat 10,10 gram. Pelaku diamankan di Jalan Tengku Umar di depan kantor jasa pengiripan paket Kelurahan, Debong, Tengah, Kecamatan Tegal, Selatan. Berikutnya pelaku ketiga yang diamankan adalah R. Lantaran kedapatan memiliki 145 butir pil penenang tanpa izin. Selain itu, juga diamankan uang sebesar Rp35.000 dan barang bukti lainnya. Dari pengembangan tersangka R yang berperan sebagai pengedar, polisi juga mengamankan tersangka A dan berhasil menyita uang tunai sebesar Rp1,6 juta. Ada pun tersangka terakhir yakni AI yang diamankan lantaran memiliki sabu-sabu seberat 0,72 gram. Pelaku ini diamankan di Jalan Dr. Cito Mangonkusumo, Kelurahan Cabawan, Kota Tegal. Saya sampaikan juga di sini bahwa untuk perkara tidak pidana yang diungkap termitung dari tahun 2018 ada 25 kasus. Kemudian tahun 2019 ada 28 kasus. Tahun 2020 termitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini ada 19 kasus. Ini diantaranya lima yang baru kita ungkap. Di sini, suatunya, suatunya seperti orang-orang pemakai, ada 7 tersangka, kurir 4 tersangka, dan pengedar atau bandar 8 tersangka. Totalnya 19 orang tersangka dari capaian Januari sama dengan bulan Juni. Kemudian, selain itu, barang bukti, jumlah barang bukti yang kita cinta adalah Barang bukti beruasa 1, setelah berat 62,24 gram. Kemudian, barang bukti berupa ganja, seberat 12 gram. Kemudian, tembako gorila, seberat 29,11 gram. Dan yang terakhir, barang bukti berupa obat berbahaya, seberat sebanyak 284 putir.